Pernahkah kamu berpikir, apakah penggunaan AI ini memiliki dampak yang baik atau memiliki dampak yang buruk? Sebagaimana yang kita tahu, semakin berkemannya teknologi tentu dibaringi dengan berkemannya kecerdasan buatan. Tentu, semakin berkemannya AI memang memiliki dampak yang baik, di mana lebih memudahkan orang-orang dalam mencari atau mengerjakan sesuatu. Di balik memiliki dampak yang baik, tentunya pasti diiringi dengan dampak yang buruk, di mana orang-orang bisa menyalahgunakan AI untuk hal-hal yang tidak diinginkan. Penyalahgunaan AI dapat terwujud dalam beberapa cara, salah satunya adalah pelanggaran privasi. Aplikasi AI dapat mengumpulkan sejumlah besar data pribadi seperti riwayat penelusuran, aktivitas online, dan bahkan pengenalan wajah. Data ini dapat dieksploitasi oleh individu atau organisasi untuk tujuan yang tidak sah, yang dapat mengakibatkan pelanggaran privasi dan potensi kerugian bagi individu. Masalah lain yang menghatirkan adalah potensi penggunaan AI sebagai senjata, berupa senjata otonom bertenaga AI. Misalnya, dapat diprogram, direktas, atau dikendalikan secara keliru oleh pihak yang jahat. Hal ini dapat mengakibatkan konsekuensi yang sangat buruk, karena senjata-senjata tersebut dapat digunakan terhadap warga sipil yang tidak bersalah, atau meningkatkan konflik di luar kendali manusia. AI juga rentan terhadap manipulasi dan bias. Ketika algoritma AI dikembangkan dengan data yang bias atau tujuan yang bias, hal ini dapat mengakibatkan diskriminasi atau perlakuan tidak adil terhadap kelompok orang-orang tertentu. Bias ini dapat mempengaruhi bidang-bidang seperti praktik perekrutan, sistem peradilan pidana, atau bahkan jasa keuangan, sehingga melanggengkan kesenjangan yang ada. Selain itu, penyalahgunaan AI dapat berdampak signifikan pada pasar kerja. Seiring dengan kemajuan teknologi AI, ada kekhawatiran bahwa banyak pekerjaan akan terotomatisasi, sehingga menyebabkan pengangguran atau setengah pengangguran di sebagian besar angkatan kerja. Pemindahan pekerjaan tanpa program pengembangan keterampilan, atau jaring pengaman yang memadai dapat memperburuk kesenjangan sosial dan ekonomi. Penting untuk dicatat, bahwa AI hanya akan bagus jika data yang digunakan melatihnya akurat. Jika data yang digunakan untuk melatih model AI tidak akurat atau dimanipulasi, keluaran yang dihasilkan AI bisa menyesatkan atau berbahaya. Hal ini dapat dieksploitasi untuk menyebarkan informasi yang salah, berita palsu, atau melakukan aktivitas jahat seperti serangan phishing atau rekayasa sosial. Sekarang mari kita bicara tentang implikasi etis dari penyalahgunaan AI. Seiring kemajuan teknologi, terdapat kekhawatiran semakin besar mengenai kurangnya transparansi dan akutabilitas. Jika AI digunakan dalam proses pengambilan keputusan penting tanpa bedoman yang jelas atau pengawasan manusia, hal ini dapat mengakibatkan hasil yang tidak dapat dijelaskan dan berpotensi tidak adil. Terakhir, salah satu dampak yang paling signifikan dari penyalahgunaan AI adalah potensi hilangnya koneksi antar manusia. Meskipun AI dapat menimkatkan kehidupan kita dalam banyak hal, ketergantungan pada AI untuk interaksi sosial atau dukungan emosional dapat menyebabkan menurunan persahabatan antar manusia. Penggunaan asisten virtual bertenaga AI secara berlebihan misalnya dapat menyebabkan penurunan empati dan kecerdasan emosional. Kesimpulannya, penyalahgunaan AI dapat menimbulkan konsekuensi yang parah bagi individu, masyarakat, dan masa depan kita. Penting untuk mengembangkan dan menerapkan peraturan yang tepat, kerangka etika, dan pedoman penggunaan yang bertanggung jawab untuk meminimalisasi risiko. Seiring dengan terus berkembangnya AI, tanggung jawab kita bersama adalah memastikan penerapan dilakukan dengan cara yang bermanfaat bagi umat manusia secara keseluruhan. Terima kasih telah menonton!